selamat datang kembali di video pembelajaran matakuliah matematika teknik program studi dedika teknik elektro pada teknik negeri jelacap oke kita melanjutkan lagi ya untuk sesi topik kali ini saya akan bahas tentang fungsi limit sebagai fungsi dimana kita sudah mengenal teorema-teorema limit di video pembelajaran sebelumnya dan sudah ada latihan soalnya dikerjakan di format pdf lalu dikembalukan di google classroom kita oke sekarang kita akan membahas limit fungsi dimana disini nanti ada cabangnya sampai dengan dari fungsi aljabar sampai fungsi tag hingga dan ada juga fungsi trigonometri ini mungkin nama-nama ini adalah nama-nama yang sangat menakutkan bagi kalian pecinta hitung-hitungan yang susah sekali dicerna ya nanti yang gak bisa belajar tentang trigonometri aljabar maupun tag hingga bisa ya belajar sama temennya ya tanya ya jangan lupa ya ya memang ini agak berat ini materi yang terakhir ini oke sekarang saya akan bahas pertama dulu limit fungsi trigonometri wah kamu ada yang pernah dengar kalimat trigonometri ini yang ada apanya ini sin cos tan nah ini tridentenya trigonometri itu sin sin cos tan nah gimana pada limit fungsi trigonometri itu ada 3 teorema atau 3 persamaan yang harus kalian ketahui dimana jika limit sin x per x dimana x mendekati 0 itu nilainya satu ingat polanya ya sin x per x dimana konstata yang menempel pada sin itu nilainya harus sama dengan yang pembaginya jadi jika contoh limit sin 2x per biar sama dengan 1 berarti dibawahnya harus apa 2x dimana x mendekati n 0 sama dengan 1 nah gitu begitu seterusnya nah nah itu kalau sin jadi kalau sin itu teorema nya limit sin x per x sama dengan 1 nah jika cos gimana jika cos langsung aja limit cos x dengan x mendekati n 0 sama dengan 1 nah kalau kalian ketahui kenapa kok bisa sih pak nah kalian harus menghafalkan ini dulu yang 0 derajat 30 45 derajat 60 derajat 90 derajat nah ini mau dihafalkan atau enggak terserah kalau disini bikin pattern nya kan sin cos kalau sin itu diawali dari 0 derajat sin 0 ya 0 setengah setengah akar 2 setengah akar 3 sah 1 kalau cos kebalikannya membacanya dari sini dari kanan ke kiri berarti ada 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0 kalau tangan tangan itu pembagian antara sin bagi cos jadi yang atas di bagian bawah nah kalau kita masukin ke nilai kenapa limit sin 0 per 0 sama dengan 1 ya kita masukin aja 0 dibagi 0 ya sama dengan 1 nah gitu apapun itu yang dibagi nilainya sama ya sama dengan 1 nah cos 0 nah cos 0 cos 0 jelas nilainya 1 nah tangan 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 sama kayak sin x karena tangan itu sendiri apa sin dibagi cos jadi kalau persamaan limit trigonometri khusus sin ya harus formasinya sin x per x sama dengan 1 kalau cos langsung aja cos x sama dengan 1 kalau tangan sama kayak sin tangan x per x sama dengan untuk x mendekati 0 sama dengan 1 nah ini harus dipahami ya nah kita contoh contoh yang gampang-gampang dulu oke ada soal limit 3x plus sin 4x per 5x min tangan 2x dimana x mendekati 0 oke kita pecah sesuai dengan persamaan di atas nah karena disini ada konstanta yang dompleng yaitu variabelnya x kita akan membaginya dulu sebelum kesini sebelum ke wilayah sini kita akan membagi semuanya dibagi dengan x jadi 3 dibagi x berapa di 3 nah sin 4x dibagi x kan aslinya gini mas ini perhatikannya sin 4 4x nah kan mau dibagi x biar x nya tetap utuh kan kayak gini mas biar sama-sama 4x biar muncul 4x nya sama kayak ini ya berarti kan ada 4x disini 4 kali 4 nah jadi ini sama aja sin 4x dibagi x cuman biar ininya muncul 4x ya berarti harus ada perkalian 4 aslinya kan ini umpamanya dicoret nah disini sama sin 4x per x ini tapi biar ininya muncul sesuai dengan kaedah teorema di atas nah jadi sin 4x per 4x harus dikali 4 di per sama dibawahnya 5x bagi x ya 5 min tangan 2x biar 2x nya muncul ya bagi 2x kali 2 nah ini kan udah menjadi teorema masukin aja karena ini konsata dikeluarkan serebet sesuai dengan persamaan di video penelajaran sebelumnya ada 3 ada 5 yang sisanya di dibikin persamaan berarti sin 4x per 4x kali 4 untuk limit x mendekati 0 di per limit tangan 2x per 2x kali 2 untuk x mendekati 0 nah ini sudah sesuai teorema hasilnya berapa 1 hasilnya kan jadinya 3 kayak gini kan 3 karena x mendekati 0 equivalent dengan 4x mendekati 0 berapa pun nilainya x kalau ininya sama ya ininya diganti menjadi 4x mendekati 0 sama 2x mendekati 0 karena ininya 2x nah ini 4x oke jadi berapa nah ini berarti kan 3 ditambah ini kan hasilnya 1 sesuai teorema ya 1 dikali 4 diper 5 dikurangi 1 dikali 2 hasilnya berapa 7 per 3 7 dari mana 3 tambah 4 3 nya 5 kurangi 2 oke sama paham ya paham dong janganlah paham pelan-pelan aja nanti ya ini soal latihan nanti dikerjakan oke dikerjakan di tugas nah sekarang kita akan bahas limit tak hingga dan limit di tak hingga iya kamu tambah bingung kan pelan-pelannya limit tak hingga ini misal limit fx dimana x mendekati a sama dengan l dengan nilainya tidak sama dengan 0 dan limit gx dengan x mendekati a dengan sama dengan 0 maka limit fx per gx ini ada 2 fungsi untuk x mendekati a itu akan menjadi 4 teorema dimana akan bernilai tak hingga jika l lebih dari 0 dan gx mendekati 0 dari arah atas nah bernilai min tak hingga jika l lebih dari 0 dan gx mendekati 0 dari arah bawah terus nilai plus tak hingga jika l kurang dari 0 dan gx mendekati 0 dari arah bawah atau yang terakhir nilai min tak hingga jika l kurang dari 0 dan gx mendekati 0 dari arah atas artinya apa catatan gx mendekati 0 dari arah atas maksudnya gx menuju 0 dari nilai gx positif jadi 0 sebagai apa patokan ini mendekati 0 dari gx positif namanya gx dari arah atas sebaliknya gx mendekati 0 dari arah bawah maksudnya gx menuju 0 nah ini 0 patokan patok gx menuju 0 dari nilai gx arah negatif sampai sini pahamnya nanti dibaca lagi pelan-pelan contoh hitung ada soal dimana limit x kawadrat plus 1 dibagi x min 1 dimana x mendekati 1 tapi yang negatif jawab karena di atas nilai f x sama dengan l l nya harus lebih dari 0 kan ini kalau dimasukkan x kawadrat plus 1 makanya 1 min nah yuk ingat kan kita mengambil dari arah 1 min karena gx x min 1 akan menuju 0 dari arah bawah karena x nya mendekati 1 dari kiri berarti x nya harus lebih ke kecil dari 1 akibatnya x min 1 akan bernilai negatif sehingga limit x kawadrat plus 1 per x min 1 dimana x mendekati 1 dari arah kiri sama dengan nilainya min tagingga karena apa ini patokannya nilai f x nya sama dengan l l tadi oke nanti kamu ingat lagi video pembelajaran sebelumnya yang tentang dari arah kiri sama kanan untuk b pertanyaan kedua limit x kawadrat plus 1 per x kawadrat min 1 dimana x mendekati 1 dari arah kiri kita lihat f x nya x kawadrat plus 1 kita ambil contoh mamanya 1 ya sama dengan 2 2 kan lebih dari 0 karena gx gx nya x kawadrat min 1 akan menuju 0 dari arah atas karena x mendekati min 1 dari kiri berarti x lebih kecil dari min min 1 lebih kecil dari min 1 berarti nilainya berapa min 2 min 3 dan seterusnya ini contoh tapi bilangan negatif yang lebih kecil dari min 1 jika 2 dikawadratkan nilainya positif paham ya semua nilai negatif itu kalau dikawadratkan hasilnya kan positif lebih besar dari 1 sehingga x kawadrat min 1 bernilai positif jadi limit x kawadrat plus 1 per x kawadrat min 1 untuk x mendekati mendekati apa ini min 1 dari arah kiri min 1 dari arah kiri nilainya positif tak hingga yang c terakhir yang c terakhir dimana limit x per sin x dimana x mendekati pi tapi dari arah kanan nah kita lihat karena pi lebih dari 0 ya dari sisi arah kanannya maka nilainya seperti ini jika x menuju pi dari arah kanan maka nilai sin x menuju 0 dari arah bawah arah nilai sin x negatif seperti yang kita ketahui kalau dari arah kanan semakin mendekat yang sudah saya sebutkan tadi di atas nah ini kan 0 pi nilainya pi itu berapa 180 derajat kalau semakin mengecil ke sini menuju 0 kan berarti nilainya dari arah bawah arah nilai sin x berarti apa ini negatif paham kan harus paham lah nanti kalian harus tahu sin 180 berapa data rena termanya 150 120 ya data rena termanya ini berapa 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 sehingga sampai sin sama dengan 0 nanti dirasakan pasti nilainya dari arah bawah semakin apa sin x semakin negatif sehingga limit x persen x untuk x mendekati pi dari arah kanan nilainya negatif tak hingga buktikan nanti dibuktikannya jadi ini nanti dibuktikan untuk soal ini dibuktikan di tugas ya di tugasnya dibuktikan ya dengan melihat teorema yang limit tak hingga seperti ini oke dibaca pelan-pelan nah kita lanjut ke limit di tak hingga nah limit di tak hingga itu jika apa suatu limit mempunyai fungsi fx sama dengan l dengan x menggatai tak hingga jadi batasnya sampai mana tak hingga sampai mana tak hingga tidak ada ujungnya contoh hitung ini paling gampang memang limit di tak hingga limit x kwadrat plus 2x plus 5 dibagi 2x kwadrat plus 4 untuk x menggatai tak hingga jadi calah penyelesaiannya kita harus membuka nilai x nya dulu biar keluar biar mudah nah seperti pada jawaban soal di bawah ini nah ini kan x kwadratnya dikeluarkan x kwadratnya dikeluarkan maka tanda kurung jadi 1 1 2x x kwadrat berarti kan 2 per x nah ini 5 dibagi x kwadrat kan 5 per x kwadrat nah ini dikeluarkan di per ini menjadi x kwadrat plus 2 plus x kwadrat dikali 2 plus 4 per x kwadrat nah ini kan kalau dikalikan sama aja hasilnya dengan soal seperti ini nah ini udah keluar kan coret x kwadrat sama x kwadrat udah habis ya 1 maksudnya 1 bukan habis tinggal limit 1 per 2x plus 5 per x kwadrat dibagi 2 per 2 plus 4 per x kwadrat dimana x menjadi tak hingga masukin berarti kalau ini dimasukkan kan x nya menjadi apa 2 dibagi 0 ya 0 5 dibagi 0 0 sehingga angka yang masih utuh 1 sama 2 jadi hasilnya sesetengah nah begitu juga dengan limit yang fungsinya sampai mendekati minus tak hingga arahnya kesana ya sama maka hasilnya menjadi apa kalau soal ini 2x berarti ini biar dibuka x kwadrat plus untuk soal ini ya x kwadrat dikali biar menjadi 2x dikalikan 2 per x plus 5 per x kwadrat terus yang dibawahnya x kwadratnya keluar 2 plus 4 per x kwadrat nah disini coret 1 nah karena ini diatasnya hasilnya seperti ini ini kalau dimasukkan 2 plus min tak hingga hasilnya 0 0 dibagi 2 ya hasilnya 0 ada lagi ini yang model akar untuk limit minus tak hingga nah jadi bentuknya kan dari tak hingga menuju ke minus tak hingga nah kalau ada pertanyaannya model akar kayak gini caranya pertama diapa tulis limit akar x kwadrat plus x plus 3 di plus x yang ini sesuai soal dikalikan dengan saudaranya akar saudaranya jadi biar akarnya keluar dikali saudaranya ini jadi ditulis lagi dikali akar x kwadrat plus x plus 3 karena ini positif maka saudaranya negatif dibagi sama ini kan sama aja dibagi sama yang diatasnya ini kan aslinya kalau dicorek hasilnya 1 sama kayak ini jadi ini namanya menormalkannya menormalkan suatu fungsi akar ya maka dihitunglah yang diatas hasilnya seperti ini akar kali akar akarnya buka jadinya x kwadrat plus x plus 3 di min kan x kali min x hasilnya min x kwadrat dibagi nah ini nilainya sama karena gak ada temannya nilainya sama nah dimasukin x kwadrat kurangi x kwadrat habis tinggal ini di bawahnya ditulis aja karena gak ada hitungan nah nilai x nya dikeluarkan x berarti kan 1 per 3x ini yang kwadrat gimana ya dikeluarkan sama aja jadi nilainya min min x ini min x akar ada 1 kan ini kalau dikeluarkan x kwadrat 1 plus 1 per x plus 3x kwadrat min x ini dikeluarkan jadinya kan x kwadrat diakarkan x ya nah ini dicoret 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 kenapa min pak ya karena ini tadi apa minus tak tak hingga ada min x disini min x nah ini udah dicoret udah dimasukin aja 1 nah ini min nya tetap masukin 1 ini menjadi plus 1 karena apa karena udah tanda kurung nah ini tanda kurungnya kan artinya kan ini min tapi ini tanda kurung ini jadi plus ini kan hasilnya 0 ini 0 nah 1 nya butuh 1 ditambah 1 2 2 dinegatifkan hasilnya min 2 jadi kan sama dengan min min setengah gampang ya gampang kalau ngerjanya peran-peran oke sekarang limit fungsi aljabar dimana yang 0 per 0 jika fx sama dengan x min a kali hx dan fungsi gx sama dengan x min a kali kx maka untuk limit fungsi fx per gx untuk x menikati a menjadi hanya dimasukkan kan nanti hasilnya 0 disini nah bukan 0 artinya apa menikati a jadi nilainya masih masih apa masih masih apa masih ada ini kan coret habiskannya 1 jadi tinggal limit hx per kx untuk x mendekati a nilai dari ini sama dengan x nya diganti a ya ha per ka ini untuk syarat aljabar yang fungsi bentuknya 0 per 0 ya sekarang kalau fungsi bentuknya tak terhingga bertak terhingga nah ini ada persamaannya kalau diketahui limit ax pangkat n plus bxn min 1 sampai seterusnya plus c dibagi px pangkat m plus q kalau p kan q x m min 1 sampai seterusnya sampai r sama dengan r untuk limit x untuk x mendekati tak hingga itu ada syaratnya jika r sama dengan 0 r sama dengan 0 jika n kurang dari m nah nilai ini maksudnya yang pangkat tapi jika n sama dengan m r nya sama dengan a tapi jika n lebih dari m r nya nilainya tak terhingga ini tingkat-tingkat aja ya ini pola-pola persamaan seperti ini tingkat-tingkat ya terus yang terakhir yang fungsi limit fungsi yang bentuknya tak terhingga sampai min tak terhingga jika diketahui limit suatu fungsi dalam apa ini kurung ya namanya mutlak ya yang mutlak untuk akar ax plus b min akar px plus g sama dengan r nah ini nilainya r tak terhingga positif jika nilai a lebih dari p a ini dan nilai r sama dengan 0 jika a sama dengan p terus r minus tak hingga jika a kurang dari p nah ini yang terakhir limit fungsi aljabar untuk yang bentuknya akar ax quadrat plus bx plus c min akar px quadrat plus gx plus r pq r sama dengan r besar nah jika a lebih dari p a ini lebih dari p maka r nya positif tak hingga tapi jika a sama dengan p ingat a sama dengan p nilai r nya b min ki per 2 akar a nah dan jika a kurang dari p nilai nya r min negatif tak hingga oke dari sini ada soal latihan dihitung ya ini soal latihan nya jadi soal latihan yang di atas contoh juga dikerjakan ini soal latihan juga dihitung dikerjakan untuk latihan ada berapa ini 11 sebentar ada lanjutannya lagi ini juga latihan dihitung lagi asyik kan banyak latihan kan memang matematika itu belajarin sebanyak latihan ada lagi ada 4 selet ini oke dikerjakan lagi dan yang terakhir oke nanti dari soal latihan tadi dikerjakan seperti biasa di tugas dikumpulkan sampai batas waktu akhir was oke kerjaan pelan-pelan nanti lihat video saya ini pelan-pelan diulang lagi puter-puter kalau bingung ya mati pikiran kalian masih normal pasti bisa bingung kalau pusing ya segera istirahat jangan lama-lama belajar matematika itu oke sekian untuk bahasan limit fungsi dimana fungsinya tadi ada 3 kalian sudah mempelajari fungsi trigonometri aljabar sampai tak hingga dan ditak hingga oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adios